Mengapa kita harus belajar bahasa Arab? Bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat penting terutama jika kita adalah muslim. Umar bin Khotob mengatakan, Pelajarilah bahasa Arab karena ia adalah bagian dari agamamu. Umar juga berkata, Pahami sunnah dan pahami bahasa Arab dan berilah tanda baca pada Al-Quran dan Al-Quran itu berbahasa Arab. Syekh Abu Bakr Zaid berkata, Dan ilmu yang paling agung ialah ilmu alat atau ilmu bahasa Arab. Ibn Taimiyah berkata, Tidak ada jalan untuk memahami agama Islam ini kecuali dengan memahami bahasa Arab. Imam Al-Razi berkata, Karena syariat kita berasal dari Al-Quran dan sunnah, Dan keduanya bergantung kepada bahasa Arab, Maka hal yang tidak mungkin hal wajib dilakukan tanpa itu, Maka ia menjadi wajib. Karena semua ibadah dalam Islam, Semua syariat dalam Islam menggunakan bahasa Arab, Maka menurut Imam Al-Razi, Memahami bahasa Arab menjadi wajib. Karena bahasa Arab diperlukan untuk menjalankan semua syariat Islam, Dan tidak mungkin syariat dijalankan tanpa bahasa Arab. Al-Qasai berkata, Barang siapa berhasil mempelajari gramatika bahasa Arab, Maka ia akan mendapatkan petunjuk untuk memahami semua cabang ilmu. Dalam kitab suntun nujum, Al-Awali, Riyanba'il Awail Watawali, Disebutkan bahwa Al-Qasai mempelajari nahu saat usianya sudah lanjut. Dia terus mempelajarinya, Terus hingga menjadi mahir dan menjadi orang yang paling mumpuni di zamannya, Dalam ilmu nahu gramatika bahasa Arab. Saat ia wafat, Khalifah Al-Rashid menghadiri pemakamannya, Dan mengatakan, Disini dikuburkan ilmu dan sastra. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Selama tubuh masih mampu, Dan nafas masih berhembus.